Nah, kembali lagi nih bersama saya Gunawan Jadi beberapa waktu lalu Saya mengganti headset sepeda saya yang udah gak bisa dipakai lagi nih Dan biaya menggantinya kurang lebih sekitar 500 ribu nih Untuk headset bearing aja Dan gak lama setelah itu saya juga mengganti bottom bracket sepeda saya nih Dengan biaya kurang lebih hampir 200 ribu nih Jadi untuk 2 item kecil ini aja yang bendanya juga gak keliatan kali Saya mengeluarkan kurang lebih sekitar 700 ribu nih untuk perawatan si Patrol Nah, setelah kejadian itu Saya merawat sepeda saya dengan benar-benar nih Dan Alhamdulillahnya sepeda ini aman dan tidak ada kendala lagi nih Walaupun kita di track mainnya kasar nih Jadi di video kali ini saya bakal sharing bagaimana merawat sepeda kesayangan kita Biar awet dan kita tidak mengeluarkan biaya lagi nih Nah, namanya juga barang dipakai Suatu saat pasti bakal aus atau rusak nih kawan gue Apalagi barang tersebut tidak di maintenance dengan baik Pasti durability-nya tidak akan lama Dan kalau barang itu sudah rusak Otomatis nih kita harus menggantinya Dan seperti yang kita tahu Untuk MTB ini partnya mahal-mahal nih kawan gue Karena itu nih kita harus memaintainnya dengan baik Agar part-part di MTB kita bisa awet dan tahan lama nih kawan gue Dan di video kali ini saya bakal sharing tentang part-part MTB yang mana aja nih Yang butuh perhatian lebih Tentunya juga disertai tentang bagaimana cara merawatnya Agar performa MTB kita tetap maksimal nih saat kita pakai Nah, forex ini adalah part pertama yang butuh perhatian lebih nih kawan gue Terutama di bagian stensionnya Jika forex kita sudah terasa seret atau rada berat nih Maka segeralah bersihkan stensionnya nih kawan gue Baik dari luar ataupun sampai ke bagian dalamnya Setelah dibersihkan pastikan juga nih Kita tidak lupa untuk melumasinya nih kawan gue Nah, tujuan dari menjaga stension forex ini adalah Agar shield dari forex kita tetap awet dan tahan lama nih kawan gue Jadi selama stension dan shield forex aman Maka forex ini akan tetap awet nih kawan gue Nah, part kedua yang butuh perhatian lebih adalah rear shock nih kawan gue Jadi rear shock ini sistem kerjanya sama dengan forex nih Jadi kita juga harus menjaga stension dan shieldnya nih Dan cara saya merawat rear shock adalah Dengan cara membuang anginnya dan melumasi stensionnya Dari awal sampai pangkal dengan stension oil nih Jika shield dan stension sudah diberikan pelumas Dan dibersihkan dari awal sampai ujung Maka kita pompa lagi nih rear shocknya Nah, part ketiga yang butuh perhatian lebih adalah dropper post nih kawan gue Nah, bisa diperhatikan bersama nih Dropper post yang kurang perhatian seperti ini Naiknya lamban, gak ketulungan Terus, bagaimana cara merawatnya? Sama seperti forex dan rear shock tadi Tinggal kasih stension oil, dia langsung Berkerja normal seperti baru lagi Dan yang keempat, part yang butuh perhatian lebih adalah Brexit nih kawan gue Karena Brexit ini berpengaruh dengan keselamatan Maka kita harus rajin-rajin nih Mengecek kebersihan kalipernya Ketebalan kampas remnya Dan oil yang ada di dalamnya nih kawan gue Cara merawatnya? Gampang kok, tinggal di bleeding ulang aja Tutorialnya ada di sudut atas ya Nah, yang kelima, part yang butuh perhatian lebih Adalah bearing yang ada di sepeda kita nih kawan gue Bahwa itu di headset bearing, di pivot bearing Ataupun di bottom bracket bearing Kita harus memperhatikannya satu persatu nih kawan gue Nah, seperti yang saya bilang di awal Headset bearing ini walaupun tidak kelihatan dan kecil Tapi harganya jangan dianggap penting nih kawan gue Saya baru mengganti dengan harga kisaran Rp 550.000 Harga yang lumayan nih untuk sebuah bearing Jadi, supaya bearing-bearing ini tetap awet Kita harus rutin membersihkannya Dan tidak lupa juga memberikan grease nikon gue Agar bearing-bearing ini tetap loncar dan tahan lama nikon gue Nah, yang terakhir atau yang keenam Part yang butuh perhatian lebih adalah Groupset nih kawan gue Groupset ini ya, dibilang kuat Ya kuat Tapi kalau tidak diperhatikan Atau tidak dirawat dengan benar Dia juga akan bakal berkarat Dan tentunya Tidak enak untuk digunakan Dan saya pribadi Merawat groupset sepeda saya Dengan cara Cukup dengan Mencucinya setiap setelah dipakai Dan melumasinya dengan lumas ala kadarnya nikon gue Dan hasilnya Hampir 2 tahun groupset ini tetap awet Dan tidak berkarat Nah, inti dari video ini sebenarnya adalah Kita harus merawat setiap part atau bagian Dari MTB kita nikon gue Baik yang butuh perhatian khusus Seperti yang saya list barusan Ataupun part-part lainnya nih Nah, gunanya Agar sepeda kita selalu optimal nih Saat kita pakai Dan sepeda kita juga Bisa tahan lama nih kawan gue Jadi bisa meminimalisir Biaya kerusakan Nah, karena tidak ada kerusakan Kan kita bisa upgrade ke part yang lain nih kawan gue Jadi sekian dulu nih Video dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi kawan gue Untuk merawat sepedanya nih Sekian dulu dari saya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax